Bener-bener batuk dan bilang anak aku tuh bener-bener sembuh banget loh guys, tanpa aku bawa ke dokter sedikitpun Hai guys, welcome back to the channel Di video aku kali ini, aku mau mereview salah satu brand essential oil yang katanya sih Dia oke banget untuk mengatasi bayi dalam berbagai masalah Nah, buat kalian yang punya bayi, kalian wajib banget tongkrongin video aku sampai selesai Jangan di skip-skip ya Nah, ini dia guys essential oil yang mau aku bahas, yang mau ke-review hari ini Yaitu cesa essential oil Aku punya 3 jenis cesa essential oil dengan warna yang berbeda ya guys Nah, kira-kira ini warna berbeda maksudnya apa ya Buat kalian nih, para mami-mami baru yang belum ngerti atau yang masih awam tentang essential oil aku khususnya dari merk gresa ini Kalian pas banget, kalian wajib duduk disini, akan aku jelaskan satu-satu ya guys Jadi, akan aku jelaskan dulu ya guys, cesa essential oil ini merupakan inovasi terbaru di dunia kesehatan bayi dan anak-anak Yang diraci khusus untuk meredakan penyakit pada suatu bayi seperti batu pilep, demam, serta bayi yang mengalami perut kembung Nah, biasanya kan kalau bayi perut kembung itu kan nantinya bayinya tuh akan cengeng banget ya guys, atau akan tantrum seperti itu Nah, makanya cesa ini juga bisa menghilangkan atau menjemukan atau meredakan bayi tantrum atau reorol yang gak jelas Dia juga ada varian untuk melindungi bayi dari gigitan nyamuk, gigitan serangka Dan juga bisa juga untuk bayi yang susah makan, atau bayi yang kelelahan, atau bayi yang pegel-pegel kalau misalnya habis becak jalan-jalan kemana Nah, ini cesa semua lengkap banget variannya untuk mengatasi semua permasalahan bayi tersebut Atau misalnya nih, bayi kalian gak punya masalah apa-apa, gak ada sakitnya apa-apa seperti yang tadi aku jelaskan Cuma hanya ingin meningkatkan kekebalan tubuhnya aja Nah, cesa juga menyediakannya loh guys, yaitu kalian bisa menggunakan cesa yang natural Itu bagus banget untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari si bayi itu sendiri Jadi, masing-masing warna ini fungsinya berbeda-beda Nah, kalau untuk yang merah ini fungsinya untuk fever atau bayi demam Untuk yang biru ini, untuk bayi yang sedang mengalami batuk dan dilek Sedangkan yang orange ini, untuk bayi yang tantrum atau bayi yang reorol Jadi, manfaat cesa yang biru ini pada bayi, yaitu pertama, untuk meredakan batuk dan dilek pada bayi Kedua, membantu melegakan pernafasan pada bayi yang tersumbat Dan yang ketiga, mengatasi bayi yang susah tidur akibat hidung yang tersumbat Sedangkan manfaat cesa yang warna merah ini atau cesa untuk yang demam Pertama, untuk membantu meredakan demam pada bayi Kedua, membantu menghindari bayi dari kejang akibat suhu tubuh yang terlalu tinggi Dan yang terakhir, membantu bayi menjadi lebih relaks Nah, biasanya kan kalau bayi lagi demam itu kan karena dia belum bisa ngomong jadinya kan rewel ya Dan badan itu nggak enak, jadinya kurang nyaman lah gitu Entah tidurnya, entah dia lagi bermainnya Nah, ini nanti dia bisa membantu bayi menjadi lebih relaks saat bayi sedang mengalami demam Sedangkan manfaat cesa essential oil yang orange ini Atau ini tulisannya Lenire ya Pertama, dia bisa membantu menenangkan bayi pada saat rewel atau tandrum Kedua, menenangkan situasi hati, ledakan emosi, dan kegelisahan hati bayi Yang ketiga, bisa membantu merelaksasi bayi saat lagi rewel Nah, aku beli cuma ada 3 jenis aja ya guys Sedangkan cesa ini ada 4 jenis Nah, satu jenis lagi dia berwarna hijau seperti ini Manfaatnya, pertama dia bisa membantu bayi menghindari dari gigitan nyamuk dan serangga Membuat bayi tidur lebih nyenyak Dan ini aromanya disukai oleh kita dan bayi tapi tidak disukai oleh bayi Untuk cara pakai cesa essential oil ini ada bermacam-macam ya guys Pertama, bisa kalian oleskan di dada bayi cesa ini Ini kan bentuknya roll on ya guys Nah, ini aku buka dulu satu Nah, dia ini kan bentuknya roll on seperti ini Nah, ini jadi nanti kalian oleskan di dada bayi secukup mungkin ya Kalau sudah, langsung kalian pijat-pijat aja pada bayi kalian Pijat-pijat secara lembut sampai cesanya ini meresap ke dalam kulit bayi kita Yang kedua, cesa ini juga kita oleskan di belakang telinga bayi ya guys Nah, di belakang telinga kurang lebih disini Telinga bayi Nah, abis itu kalian pijat-pijat lembut juga Dan cesa ini juga bisa kalian oleskan di sepanjang tulang belakang pada bayi ya guys Nah, jadi kan tulang belakang itu panjang ya Dari leher sampai pinggang Kalian oleskan ini Lalu kalian pijat-pijat secara lembut juga Nah, kalau aku pribadi Biasanya aku tambahkan mengoleskan si cesa ini di perut bayi ya guys Di bagian perut kita oleskan Lalu kita pijat-pijat secara perlahan dan pelan Lalu di telapak kakinya juga Biasanya aku oleskan di kedua telapak kakinya Dan dipijat-pijat juga Dan terakhir biasanya aku oleskan juga di tangan bagian sini Nah, ini di tangan bayi Ini kan gak mungkin dia makan begini ya Bisa aku oleskan juga disini Nah, itu jadinya aku biasanya seperti itu Supaya hasilnya lebih maksimal Cesa Ossential Oil ini bisa digunakan dari baby newborn Atau bayi baru lahir sampai usia 3 tahun ya guys Loh, apakah aman? Ini digunakan pada bayi yang baru lahir sekalipun Tentu aman ya guys Karena apa? Karena si cesa Ossential Oil ini Terbuat dari 100% bahan alami Tanpa bahan jet kimia sedikit pun Selain itu, dia kan tidak ada yang dikonsumsi ya guys Dia hanya dioles-oles aja di kulit Tidak ada bahan kimia yang dikonsumsi sama sekali Dan dia juga aman banget untuk kulit bayi dan anak-anak Jadinya ini juga tidak ada efek samping sama sekali Nah, misalnya nih ya Anak kita, bayi kita itu Dia demam Dan dia juga ada batuk pileknya Gimana nih cara pakenya nih, Kak? Apakah langsung ditimpa? Apakah langsung dicampur sekaligus? Tentu enggak ya guys Jadi cara pakenya Kalian jeda dalam waktu 2 jam Misalnya kalian mau pakai yang fever yang demam dulu Kalian pakaikan di seluruh yang tadi aku jelaskan itu Jeda 2 jam baru bisa kalian pakaikan siang batuk pilek ini Nah, kalau misalnya anaknya rewel juga Kalian jedakan lagi 2 jam Bisa pakaikan siang linear ini Nah, jadi sehari itu Bisa kalian maksimal pakai 3 kali sehari ya guys Jangan lebih disarankannya sih Abis mandi pagi dan abis mandi sore Tapi kalau aku biasanya malam sebelum tidur Juga aku olesin lagi Supaya anak kita itu tidurnya lebih enak Lebih nyenyak Tidak rewel Tidak tersumpat tidur Yang paling kalian harus perhatikan Kalian dilarang banget menggunakan Cesa essential oil ini Di daerah wajah dan di daerah hidung ya guys Karena kan namanya bayi itu kan Gulitnya masih sensitif Apalagi wajah itu lebih tipis Daripada kulit badan, kaki, tangan, dan sebagainya Jadi nggak disarankan banget Ini dipakaikan di area wajah manapun Di permukaan bayi kita Jadinya seperti yang tadi aku jelaskan Kalian pakaikan pada daerah-daerah Yang tadi sudah aku jelaskan aja Tanpa harus digunakan di wajah Walaupun hidung bayi anak kita ini Lagi tersumpat sekalipun Kalian jangan menggunakan ini Jangan menguliskan ini di hidung bayi wajah Nah, harganya ini nggak mahal ya guys Harganya murah aja Ini harganya kurang lebih Hanya 37 ribu rupiah aja Tapi tiap toko beda-beda harganya Nah, itu harga di official store-nya 37 ribu rupiah Kalau kalian mau beli di bukan official store-nya Itu biasanya lebih murah Ada yang jual 31 ribu Ada yang jual 32 ribu Tapi kalau di official store dari kiasa resminya Hanya 37 ribu rupiah aja Ini isinya 8 mili Ini bisa dipakai berbulan-bulan Karena ini beneran irit banget ya Karena kan kita makinnya cuma di roll on aja Jadinya walaupun cuma 8 mili Ini awet banget bisa berbulan-bulan Ini aja, aku beli ini beneran dari anak aku baru lahir banget Ini aku udah beli ketiga ini Buat jaga-jaga Dan sampai sekarang anak aku udah siap 4 bulan Ini semuanya masih banyak banget loh guys Nah, sekarang akan aku buka satu-satu ya Ini kan tadi yang merah, yang demam, yang fever ini Botolnya seperti ini Di depannya juga ada tulisan FD Aku nggak tau ini FD apa Mungkin fever kali ya Fever demam Nah, sedangkan untuk yang biru Akan aku buka botolnya Seperti ini Untuk yang biru Ini tulisannya CF Coke and flu ya Ini tulisan CF ya guys Ini CF Coke and flu Nah, sedangkan untuk yang orange ini Lenire Botolnya juga sama Nah, seperti ini Kalau Lenire tulisannya nggak disingkat Langsung aja dia Lenire Atau Lenir Dan dia juga sudah ber-BPOM Untuk menyakitkan kalian Lebih pastinya lagi Ini beneran aman Ini nomor BPOMnya ada disini Di bawah sini Di dosenya juga ada nomor BPOMnya Nih ya Tuh Ada kone barcode BPOMnya disini Ya, jadinya ini beneran aman banget Aku sudah membuktikannya Jadi kalian nggak usah khawatir Kalian nggak usah takut Untuk menggunakan si Just essential oil ini Di kulit anak bayi kalian Takut iritasi atau dan sebagainya Karena aku sudah membuktikannya Bener-bener aman banget Dia juga sudah halal MUI ya guys Nah, ini dia tuh Ada logo halal MUI-nya Ini Di masing-masing kemasan semua Sudah ada lambang logo halal MUI-nya Untuk wanginya Setiap warna itu berbeda-beda ya Wanginya ya guys ya Nah, ini untuk baby Coke and flu Yang biru Wanginya Ini wanginya mentol banget Enak banget Kalian tau nggak Permen mentol zaman dulu tuh Yang tengahnya itu bolong Tengahnya itu bulat Seperti bentuk donat Nah, ini purchase banget Wangi mentolnya seperti Permen zaman dulu Atau mentos Nah, mentos juga ini mirip Seperti wangi mentos Enak banget Ini menenangkan banget Wangi mentolnya Soft banget Cisa yang fever Atau yang merah ini Ini wanginya Kalau menurut aku Ini wanginya wangi rose ya guys Atau wangi bunga mawar Tuh Dan ini beneran Masih sama-sama lembut banget Seperti mentolnya tadi Nggak yang strong banget Nggak yang nyengat banget Yang pastinya Ini menenangkan banget juga Untuk dioleskan ke kulit bayi kita Enak banget sih Beneran ini wanginya enak banget Kita aja orang dewasa Ini nyum ini Wanginya tenang banget Bikin tenang banget Apalagi untuk bayi kita Nah, kalau yang orange ini Ini wanginya Lebih kayak wangi cengkeh gitu ya guys Cengkeh atau sereh Nah, kalau menurut aku ini Perpaduan antara wangi cengkeh Dan wangi sereh Tapi tetap enak banget Masih bisa Inilah Bisa menenangkan di bayi kita Tuh Wanginya enak banget Dan satu lagi Ini dia Cesa yang warna ungu Ternyata Yang warna ungu ini Fungsinya untuk Menjaga kekebalan tubuh bayi Menambah imunitas tubuh Menjaga kekebalan tubuh bayi Dan juga menjaga stamina bayi Supaya gak gampang sakit Kalau aku belum cobain yang warna ungu ini Karena aku masih lebih prefer Ke yang tiga ini ya Karena kan kalau untuk Menjaga imunitas tubuh anak kita itu Aku Karena bayi aku masih bayi Jadinya masih full AC Jadi imunitas kekebalan tubuhnya Masih dari AC yang aku hasilkan aja Sampailah pada review pribadi aku Selama aku memaikirkan Si Cesa Essence Oil ini Ke anak aku Nah, jadi gimana nih Review pribadi aku Ke anak bayi aku yang aku uleskan ini Nah, pertama dari yang biru dulu ya Jadi, waktu anak aku Usianya kurang lebih itu Satu bulan ya guys Bener-bener usia bayi satu bulan Anak aku itu kan Kena pilek batuk ya Karena nuler dari kakak-kakaknya Kakaknya pilek batuk Nuler dari temennya Terus nulerin lagi ke anak aku Nah, disitu kan Aku bingung ya Kenapa aku bingung Karena kan anak bayi itu Belum boleh minum obat sama sekali Setahu aku ya Apalagi ini bayi baru merah Masih merah banget Baru lahir banget Masih usia satu bulan Nah, disitulah makanya Aku beli si Cesa ini Untuk meredakan pilek batuk Pada anak aku Nah, langsung aja Aku oleskan ini Ke bagian-bagian yang tadi Aku jelaskan ya Nah, itu gimana hasilnya Apakah ada hasil Setelah aku oleskan ini Yups, bener banget Hasilnya bener-bener oke banget Jadi, memang dia gak seperti iklan ya Kita oleskan itu langsung sebungga Itu memerlukan waktu Kalau gak salah Dua hari kemudian Sehari atau dua hari kemudian Anak aku pilek batuknya Bener-bener langsung Latesku banget Jadi, kan aku oleskan ini Sehari tiga kali ya guys Sampai mau tidur juga Aku oleskan banyak-banyak Di bagian-bagian yang tadi Nah, satu sampai dua hari kemudian Ini beneran Bener-bener Batuk dan pilek Anak aku tuh Bener-bener sembuh banget loh guys Tanpa aku bawa ke dokter sedikit pun Jadi, selama anak bayi aku Kemarin pilek batuk itu Gak ada Aku masukin obat Apapun sama sekali Gak ada Aku hanya pakai Si cesa essential ini aja Untuk meredakan Atau bahkan Sampai menyembuhkan Pilek batuk pada bayi aku Yang masih usia satu bulan Tuh, keren banget kan guys Jadi, kalau menurut aku Ini worth it Apa enggak Untuk menyembuhkan Pilek batuk pada anak bayi Bahkan newborn sekalipun Yups Jawabannya Ini bener-bener Sangat ampuh Dan sangat worth it Untuk menyembuhkan batuk bilek Pada anak bayi kita Nah, review yang kedua Untuk cesa lenirnya ini Apakah ampuh Saat anak kita rewel Atau tandrum Kita oleskan ini Ke anak bayi kita Jawabannya Kalau menurut aku Ini 50-50 ya Dibilang ampuh banget Enggak Dibilang enggak ampuh Juga enggak Jadinya setengah-setengah Jadi, anak aku kan Namanya anak bayi ya Baru lahir itu Dia bener-bener dari baru lahir Sampai umur dua bulan kemarin Anak aku ini Bener-beneran Sudah enggak tidur sama sekali Karena dia rewel banget Nangis setiap hari Setiap malam Setiap saat Nah, aku oleskan Aku oleskan si cesa Yang lenir ini dong Ke anak aku Nah, hasilnya Sepertinya enggak terlalu Berpengaruh banget ya Anak aku tetap aja rewel banget Tetap aja nangisnya Enggak jelas Nangis tantrum dan sebagainya Jadinya, menurut aku Penilaian untuk cesa lenirnya Yang orange ini Tujuh setengah Per tujuh Jadinya ini kurang ampuh 50-50 Enggak terlalu berpengaruh banget Di anak aku yang rewelnya Kebangetan kemarin Review yang terakhir Yaitu cesa essential oil Yang fever Atau untuk yang demam Nah, ini dia Ini juga kemarin Udah aku pakaikan Ke anak bayi aku ya Jadi anak bayi aku Kemarin pas usia Dia mengincep ke 3 bulan Dia kan imunisasi Yang bikin Badannya itu panas ya guys Bikin menyebabkan demam Aku buka imunisasi apa Pokoknya itu imunisasinya Dua kali BCG kalau enggak salah ya Imunisasi BCG Itu kan menyebabkan Badan anak kita demam ya Nah, pulang imunisasi Sebelum demamnya naik Aku langsung oleskan ini nih Untuk mencegah Sebelum demamnya makin panas gitu loh Sebelum demamnya datang Aku udah oleskan ini Sebelum dia datang demam Dan ternyata Malemnya Enggak ngaruh ya guys Malemnya tetep aja dia demam Tetep aja dia badannya panas Abis imunisasi Aku olesin ini terus Malemnya pagi besokan nih Aku olesin ini juga Ternyata enggak ngaruh juga ya guys Badan anak aku tetep aja demam Sampai akhirnya disitu Aku menyerah Akhirnya aku Memberikan obat minum juga Ke anak aku Waktu itu aku memberikan Paracetamol Yang dari Yang udah diresepkan Dari dokternya Jadi dokternya Emang dia bilang Bu nanti ini anaknya demam ya Nah ini kalau demam Dikasihkan paracetamolnya Kalau enggak Enggak usah Yaudah jadi akhirnya Aku menyerah juga guys Padahal tadinya Aku kan gak mau ya Aku memberikan paracetamol Ke anak aku Aku tahan-tahan ini Akhirnya karena demamnya Enggak turun-turun Udah olesin ini Tetep aja demam Yaudah akhirnya aku menyerah Nah jadinya buat kalian Yang mau beli Seset Essential Oil ini Kalian beli aja Yang namanya Obat itu kan cocok-cocokan nih ya Itu jodoh-jodohan Kalau aku baca ulasannya Di Shopee sih Banyak banget sih Yang cocok katanya sih Mau pake yang Yang merah ini pun Katanya anaknya Yang tadinya demam Jadi pada sembuh Habis diminisasi jadi sembuh Cuma menguliskan ini aja Sama yang ini juga Katanya anak yang rewel Jadi gak rewel lagi Menguliskan yang oles ini Tapi kalau di anak aku Yang dua ini Masih kurang berpengaruh Nah jadi yang berpengaruh banget Di aku Yang ini Nah makanya Jadinya buat kalian Kalau mau beli Beli aja Gak usah Takut gak cocok Karena semua itu Balik lagi ke tubuh anak kita Semuanya itu cocok-cocokan Di anak aku gak cocok Belum tentu gak cocok Di anak kalian juga Oh iya tambahannya ya guys Waktu anak aku Anak bayi aku Yang masih usia satu bulan Itu pilak batuk Aku selain mengoleskan Si Chesa Ocean COL ini Aku juga menjemur dia Setiap pagi ya guys Jadinya setiap pagi Setiap hari Dari jam 7 Atau setengah 8 pagi Aku jemur anak aku Sampai jam 8 Kurang lebih setengah jaman doang sih ya Di matahari pagi Bener-bener itu Aku jemur setiap hari Jadi depannya Terus kita tungkurupin juga Itu bener-bener Itu bener-bener Ngebantu banget sih Untuk menjemurkan Nah jadinya Tidak hanya mengoleskan ini aja ya Aku juga bantu dengan Menjemur anak aku Setiap hari di pagi hari Nah itulah review Dari pribadi aku ya guys Ini semua review jujur Gak di endorse sama sekali Ini memang pemakaian pribadi aku Oke Kalau gitu sekian videoku kali ini Terima kasih banyak Sudah menonton ya Semoga video saya Selalu bermanfaat Jangan lupa di like Comment Share ke video social yang kalian punya And subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga ya Supaya kalian selalu mendapatkan Notifikasi dari video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax